Striker Persib Bandung tiba-tiba curhat soal penampilannya. David, kerja keras akan terbayar. Persib Bandung baru saja mendatangkan dua striker anyar di awal putaran kedua Liga 1 2021-2022. Kedua pemain tersebut adalah Davida Da Silva dan Bruno Cantanghede. Davida Da Silva dan Bruno Cantanghede didatangkan oleh manajemen Maung Bandung untuk menggantikan posisi Wanderlouis dan Geoffrey Castillon yang dilepas di akhir putaran pertama. Namun, kedatangan dua pemain ini belum bisa menjawab ekspektasi para penggemar Maung Bandung. David Da Silva sama sekali belum mencetak satu gol untuk Persib Bandung sejauh ini. Sementara rekan duetnya Bruno Cantanghede baru cetak satu gol melalui titik penalti. David Da Silva akhirnya curhat soal kondisinya saat ini. Sepertinya ia tampak frustrasi dengan penampilannya yang belum memberikan impak buat Maung Bandung. Striker anyar Persib Bandung David Da Silva mengungkapkan perasaannya usai tak kunjung cetak gol. David Da Silva resmi didatangkan Persib Bandung pada bulan Desember tahun lalu. Tepatnya David Da Silva diperkenalkan sebagai pemain Persib Bandung pada tanggal 13 Desember tahun 2021. Kehadiran David Da Silva sendiri diproyeksikan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Wanderlouis. Oleh sebab itulah, ekspektasi tinggi dibebankan kepada mantan pemain Terengganu FC ini. Akan tetapi sampai sekarang David Da Silva tak kunjung mencetak gol. Dalam empat pertandingan bersama Persib Bandung, David Da Silva tak sekalipun merasakan berselebrasi. Menanggapi situasi yang ada, David Da Silva menegaskan tak akan menyerah begitu saja. Pemain yang juga pernah membela persebaya Surabaya ini bertekad memberikan yang terbaik selama diberi kepercayaan untuk bermain. Ia percaya kerja keras yang dilakukan bakal terbayar cepat atau lambat. Saya percaya kita bisa lakukan. Kita tidak pernah menyerah. Tulis David Da Silva. Dilansir bolasport.com dari Instagram pribadi sang pemain. Saya akan terus memberikan darah saya di dalam dan yang terbaik sampai menit terakhir di dalam lapangan. Dan saya percaya kerja keras akan terbayar. Pertempuran terus-terus berlanjut dan kita berdiri berjuang untuk kejayaan. Sambungnya. Sementara itu, meski gagal mencetak gol kehadiran David Da Silva cukup memberikan dampak positif bagi Persib Bandung. Dari empat laga yang dijalani, David Da Silva membantu Persib Bandung meraih kemenangan dalam tiga laga. Sedangkan satu laga sisa berakhir dengan kekalahan. Di kelasemen Liga 1, 2021-2022 posisi Persib Bandung juga bisa dikatakan masih berpeluang meraih juara. Kini Persib Bandung menempati peringkat kelima dengan 43 poin. Jarak Persib dari peringkat pertama yang ditempati Bayangkara FC hanya 6 poin. Itupun Persib masih memiliki satu laga sisa. Asteris Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!